Jang Dong-Yoon adalah salah satu aktor muda Korea. Sejak debut aktingnya di tahun 2016, wajahnya sering terlihat warawiri di dalam serial drama dan film Korea. Berikut drama Korea terbaik Jang Dong-Yoon. 1. Joseon Exorcist 2021, drakor ini bercerita seputar Raja Taejong diperankan, Kam Wo Sung, dan kedua putranya, Pangeran Chung-Yoon diperankan, Jang Dong-Yoon, dan Pangeran Yang-Yong diperankan, Park Sung-Hoon. Mereka berjuang menyelamatkan Joseon dengan cara melawan dan mengusir zombie-zombie yang mengincar keluarga kerajaan. 2. Sech 2020, Jang Dong-Yoon berperan sebagai Dong-Jin Sersan dikenal sebagai pawang anjing pelacak, suatu ketika diberikan tugas yang cukup misterius. Ia dipercaya memimpin regu pencarian di tempat pembunuhan yang terjadi di zona demiliterisasi antara Korea Utara dan Selatan. 3. MR Sunshine, 2018, bercerita tentang seorang anak dari keluarga budak bernama Eugene Choi diperankan, Lee Byung-Hoon. Karena orang tuanya dibunuh oleh keluarga bangsawan, ia pun melarikan diri ke Amerika dan berhasil menjadi seorang kapten. Jang Dong-Yoon berperan sebagai John Yang, anak muda yang bergabung dengan militer demi memperjuangkan kedaulatan Korea. 4. School 2017, 2017, drama ini bercerita tentang Ra Ng-Ho diperankan, Kim Se-Jong, yang berbakat menggambar dan bermimpi menjadi seniman. Sahabatnya Hyun Tae-Woon diperankan, Kim Jun-Hyung, merupakan anak orang kaya diam-diam jatuh cinta dengan Ng-Ho. Tae-Woon juga bersahabat dengan ketua OSIS, Song Dae-Hui diperankan, Jang Dong-Yoon. Tetapi mereka bermusuhan sejak kecelakaan yang merenggut nyawa teman mereka. 5. Solomon's Perjuri, 2016. 6. Ceritanya berawal dari seorang bernama Lee So-Woo diperankan, Seo Yang-Jo, yang ditemukan tewas di halaman sekolah. Sebuah surat diterima ketua kelas yang berisi bahwa So-Woo bukan bunuh diri melainkan dibunuh. Han Ji-Hoon diperankan, Jang Dong-Yoon, akhirnya membantu Seo Ye-On untuk menyelidiki kasus kematian sahabatnya, So-Woo. Itulah rekomendasi drama Korea terbaik yang dibintangi Jang Dong-Yoon. Sampai disini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar mendapat info terupdate dari Tukang Gossip.